Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 5 Juni 2022, berjudul Jalan Penurutan adalah Rahmat dan Kebenaran. Ayat intinya terdapat di dalam Masmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Pena Inspirasi menuliskan dan dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi ini Jalan Penurutan adalah Rahmat dan Kebenaran sebagai petunjuk bagi kita agar mengalami kasih Allah yang tiada bandinya itu dikarenakan yang lama sudah berlalu dan supaya kita dengan penuh keberanian datang menghampiri tahta kasih karunia Allah adalah sebagai berikut. Pertama, alasan dan bukti jalan penurutan adalah Rahmat dan Kebenaran karena Nuh dan Henok hidup dengan bimbingan Allah yang mengajarkan mereka pada jalan kehidupan dan penurutan itu mutlak dituntut untuk dilakukan. Bahwa Allah yang berjalan dengan Henok adalah Tuhan kita dan Juru Selamat Yesus Kristus. Ialah terang dunia pada waktu itu sebagaimana sekarang inipun. Mereka yang hidup pada waktu itu bukannya tanpa guru untuk mengajar mereka pada jalan kehidupan. Karena Nuh dan Henok adalah orang-orang Kristen, Injil diberikan sebagai ajaran dalam buku Imamat. Penurutan yang mutlak dituntut sekarang, sebagaimana pada waktu itu. Betapa perlunya kita mengerti pentingnya sabda ini. Kedua, alasan dan bukti jalan penurutan adalah Rahmat dan Kebenaran karena Rahmatnyalah yang menyanggupkan manusia bisa mentaati hukum Allah. Manusia harus menyadari bahwa berkat penurutan sepenuhnya akan diperoleh hanya apabila mereka menerima Rahmat Kristus. Rahmatnyalah yang menyanggupkan manusia mentaati hukum Allah. Inilah yang menyanggupkan dia membebaskan diri daripada belenggu kebiasaan yang salah. Inilah satu-satunya kuasa yang menuntun dia terus berjalan pada jalan yang benar. Ketiga, alasan dan bukti jalan penurutan adalah Rahmat dan Kebenaran karena penurutan akan prinsip-prinsip seperti memelihara hari sabat adalah menunjukkan tabiat Allah yang penuh kasih. Kuasa yang menciptakan segala perkara adalah juga kuasa yang menciptakan kembali jiwa dalam petanya sendiri. Bagi mereka yang menyucikan hari sabat, hal itu menjadi tanda penyucian. Penyucian sejati ialah keserasian dengan Allah, satu dengan dia dalam tabiat. Hal itu diterima oleh penurutan akan prinsip-prinsip yang menunjukkan tabiatnya. Dan sabat itu merupakan tanda penurutan. Ia yang dari hatinya menurut hukum keempat akan menurut segenap hukum. Ia disucikan oleh penurutan. Keempat, alasan dan bukti jalan penurutan adalah Rahmat dan Kebenaran karena sesudah kecurahan roh kudus, orang-orang akan disanggupkan memenuhi segala tuntutannya. Orang-orang yang beriman harus selamanya menaruh dalam hati mereka kasih yang memenuhi hati rasul-rasul sesudah kecurahan roh suci. Mereka harus maju ke depan dalam penurutan sukarela terhadap hukum yang baru. Yaitu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Sangatlah eratnya mereka disatukan dengan Kristus sehingga mereka disanggupkan memenuhi segala tuntutannya. Kuasa seorang juru selamat yang dapat membenarkan mereka oleh kebenarannya harus dibesar-besarkan. Demikianlah rendungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.